Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer Sinetron Buku Harian Seorang Istri Episode Nanti Malam, edisi 18 April 2021. Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode kali ini, terlihat Nana mengalami depresi lagi, karena melihat sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya saat ini. Ibu yang menolongnya merasa prihatin ketika melihat Nana seperti ini. Dan seperti Fitri mencoba menenangkan hati Nana. Fitri menuntut Nana agar ia bisa istighfar, dan menerima dengan ikhlas apapun yang akan terjadi. Sungguh melihat hati Fitri ini ya guys, meskipun ia tidak sempurna, namun ia mempunyai hati yang besar. Sementara itu, Mama Farah menyuruh Dewa agar mengikhlaskan kepergian Nana dan menyuruh Dewa untuk membuka hatinya untuk wanita lain. Jelas-jelas Dewa marah dan kecewa pada mamanya, dan Dewa menegaskan kepada mamanya. Bila terjadi hal buruk kepada Nana, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Namun, Dewa tetap berharap kalau saat ini Nana dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun tidak berhenti melakukan pencarian terhadap Nana. Kali ini, Dewa benar-benar nekat. Ia mencoba menaiki perahu karet untuk mencari Nana. Padahal, arus sungai itu sangat deras. Karena tidak bisa menjaga keseimbangan, akhirnya Dewa terjatuh dan hanyut oleh derasnya air sungai. Namun, Dewa tetap bertahan dan ia harus bisa menyelamatkan diri dari arus sungai itu, agar ia bisa tetap mencari Nana. Dan di sisi lain, Prasasti Sari ikut sedih atas menghilangnya Nana. Dan kalau Prasasti juga tahu kalau Kevin juga ikut dalam mencari Nana. Sementara itu, ibu yang menolong Nana ternyata mendengar kabar kalau polisi sedang mencari seorang wanita yang hanyut di sungai. Ibu itu pun langsung mengira. Wanita yang dimaksud ibu itu adalah wanita yang ditemukannya di pinggir sungai beberapa hari yang lalu. Polisi pun langsung menghubungi Dewa. Dan akhirnya, Dewa dan Nana bertemu. Sepertinya mereka akan melepaskan rindu ya guys, karena telah lama berpisah. Bukan tidak mungkin, di episode malam ini, mereka akan menjalankan proses pembuatan Dewa Junior. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.